Cara identifikasi ikan secara cepat menggunakan aplikasi FISBES oleh Henki Irawan, dosen mata kuliah ikhtiologi, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Catatan penting, sebelum melakukan identifikasi, kalian harus memiliki ikan yang akan diidentifikasi di tangan kalian dalam keadaan segar, di mana bagian tubuhnya masih lengkap dan tidak ada kerusakan. Sangat penting ikan tersebut kalian miliki dan berada di tangan kalian saat melakukan identifikasi ini, karena nanti akan membandingkan kemiripan bentuk tubuh ikan tersebut dengan sketsa pada Aplikasi FISBES Tanpa ada ikan yang ingin diidentifikasi atau kalian hanya menggunakan foto dari ikan tersebut, maka identifikasi tidak dapat dilakukan dengan benar, karena salah satu syarat identifikasi adalah kalian harus punya ikannya. Ketik link yang dilingkari merah tersebut pada browser untuk memasuki laman FISBES. Setelah memasuki laman FISBES di link tersebut, maka kalian akan melihat tampilan sebagai berikut. Pada tampilan itu laksung menampilkan ilustrasi penggolongan ikan berdasarkan kelas dalam. Tingkatan klasifikasinya Ada Kelas Refin FISBES yaitu kelas ikan berduri dan tulang keras. Kelas Arkenra yaitu kelas ikan yu dan pari yang bertulang rawan. Kelas Cimera yaitu kelas ikan dengan bentuk tubuh seperti gabungan beberapa ikan. Kelas Lampre yaitu kelas ikan Lampre. Kelas Lobfin FISBES yaitu kelas ikan yang memiliki paru-paru. Kelas Hak FISBES yaitu kelas ikan tidak memiliki rahang. Kelas Refin FISBES yaitu kelas ikan berduri dan tulang keras. Dan Kelas Arkenra yaitu kelas ikan yu dan pari yang bertulang rawan. Kelas Lobfin FISBES yaitu kelas ikan yang memiliki paru-paru. Dan Kelas Hak FISBES yaitu kelas ikan tidak memiliki rahang. Kelas Cimera yaitu kelas ikan yang tubuhnya seperti gabungan beberapa jenis ikan. Dan Kelas Lampre yaitu kelas ikan Lampre. Contoh identifikasi pada ikan Lele Dumbo. Di mana Lele merupakan golongan ikan yang bertulang dan memiliki duri keras. Oleh karena itu Lele termasuk kelas Refin FISBES. Sehingga klik mouse pada kotak abu-abu di kelas Refin FISBES. Setelah klik tersebut. Kalian akan memasuki halaman Fin Order atau mencari Ordeauk. Semua sketsa gambar ikan dalam halaman ini merupakan sketsa bentuk tubuh ikan dalam Ordeauk. Seperti gambar pertama merupakan sketsa ikan golongan Ordo Mugiliformes. Untuk mencari Ordo ikan Lele maka kita harus cari ke bawah dan lihat keseluruhan sketsa mana. Yang mendekati bentuk tubuh Lele. Sketsa bentuk tubuh Lele ditemukan pada Ordo Siluriformes. Karena terlihat bentuk-bentuk tubuh ikan seperti Lele dan besungut atau berkumis. Maka bacalah keterangan dalam bahasa Inggrisnya untuk memastikan. Jika kesulitan terjemahkan dengan Google Translate. Lalu klik kotak abu-abu ada Ordo Siluriformes. Setelah itu kalian akan memasuki halaman Fin Family. Pada halaman ini untuk mencari golongan Famili Ikan Lele. Pada sketsa pertama ditemukan Famili Akiside. Cari di keseluruhan halaman untuk menemukan sketsa yang mendekati bentuk tubuh Ikan Lele. Sketsa yang mendekati Ikan Lele ditemukan pada golongan Kelas Kelari Ide. Kita harus jeli dalam melihat sketsa gambarnya dan membaca keterangan gambarnya. Oleh karena itu sangat penting Ikan harus berada di tangan kita. Karena semakin spesifik bentuk tubuh Ikan pada sketsa maka kita harus lebih sering melihat. Kesamaan sketsanya dengan Ikan Lele yang kita pegang tersebut. Berikutnya jika sketsanya cocok maka klik kotak abu-abu pada golongan Kelas Kelari Ide. Setelah dari halaman Ordo kalian akan memasuki halaman Fin Species. Pada halaman ini kita akan mencari spesies Ikan Lele yang kita identifikasi itu dengan melihat. Gambar sketsa ataupun foto asli dari Ikan-Ikan yang seperti Lele. Padahal lana ini kita harus lebih teliti lagi hingga menemukan bentuk tubuh yang sama persis. Dengan foto berwarnanya atau mendekat sketsanya. Jika kita menduga gambar foto pada spesies Kelarias Garipinus sama dengan Ikan Lele yang kita pegang. Maka klik pada tulisan nama ilmiah Kelarias Garipinus yang berwarna biru. Setelah klik gambar spesies maka akan memasuki halaman penjelasan mengenai Ikan tersebut. Pada halaman ini dapat ditemukan Nama ilmiah yang merupakan nama spesiesnya yaitu Kelarias Garipinus. Dan Common name atau nama umum secara internasional yaitu North African chatfish. Serta ada penjelasan mengenai lingkungan hidup si ikan dan distribusi serta informasi lainnya. Jadi bisa kita temukan bahwa kelas I dikasih Ikan Lele Dumbo kita adalah Kelas Actinopterygi Ordosiluriformes Family Claridae Spesies Clarias Garipinus yang ditemukan Bursal tahun 1822. Penulisan nama ilmiah pada kata pertama huruf pertama harus huruf besar dan kata kedua huruf kecil semuanya. Kedua kata nama ilmiah harus ditulis cetak miring. Nama penemu harus dituliskan dalam kurung seperti contoh tersebut. Sekian Dan Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih